musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman selamat malam ya buat semuanya dimanapun berada sabang sampai meroki teman teman saya salam jumpa lagi dengan saya terima kasih yang sudah setia di channel saya dan mau belajar bersama saya walaupun sederhana ya saya upload video-video yang sederhana yang kebetulan buat pemula saja ya kalau buat yang profesional kayaknya gak cocok nah saya punya tester digital kebetulan saya baru beli kemarin walaupun sedikit ini agak luka ya nah ini juga dikurangin harganya gara-gara luka ini ceritanya malam ini saya akan mengukur kelistrikan baik AC maupun DC terutama bagian AC yang sangat-sangat berbahaya sekali kalau teman teman salah memposisikan pointer ini ya titik rotasi suite nya disini ya disini kita yang pertama akan bahas kita mengukur AC dulu ya mengukur kelistrikan rumah dulu ya kita akan mengukur kelistrikan rumah alternating current atau AC ya yang simbolnya adalah V sama gelombang sinus kayak huruf S tapi terbalik ke bawah ya gelombang sinus namanya nah ini kemudian di kutub tester ini ada flash dan minus kalau untuk DC teman teman harus gunakan flash dan minus ini tapi kalau untuk AC listrik yang tanpa kiprok tanpa dioda teman teman bisa gunakan belak balik gak masalah kita set ya saya sudah jelaskan bahwa listrik di Indonesia standarnya adalah 220 naik sedikit atau turun ya jadi yang harus disetting sama teman teman adalah jangan memposisikan tester ini di bawah tegangan 220 volt jadi bisa rusak testernya nah teman teman disini saya punya hanya ada 2 titik untuk pengukuran AC ya jadi ada 200 volt dan 600 volt kita coba ya karena listrik Indonesia ada 220 jadi jangan memposisikan di 200 volt kalau listriknya 110 bisa teman teman posisikan di 200 volt saya hanya ada 2 channel 200-600 kita putarkan 600 volt AC ya ini simbolnya AC kita coba ukur dulu ini stop kontak kita coba ya tes ya ada berapa volt malam ini drop apa pass ya nah ini ada 200 25 volt termasuk tegangannya stabil ya stabil 225 volt bisa juga turun kalau memang banyak beban banyak pemakaian di masyarakat biasanya nah di daerah saya termasuk stabil jadi 225 volt ya dan saya bilang tadi harus di atas tegangannya akan di cek kemudian yang kedua saya akan posisikan ke DC ya kita mengukur DC kita up dulu nah DC saya punya disini titiknya ada 200 mili volt 2 volt 20 volt 200 volt 600 volt DC ini simbolnya V sama strip garis garis artinya stabil gini ya sama titik-titik di bawahnya nah kita akan coba ukur sebuah adaptor adaptor ini 12 volt eh 10 volt tapi kalau diukur bisa lebih ini soalnya biasanya adaptor seperti ini walaupun tertulis 10 volt dia pasti outputnya lebih besar dari 10 volt karena apa karena untuk membackup tegangan drop yang bakal dipakai beban kita coba ya oke posisikan karena ini 10 volt kita ambil yang 20 volt karena yang disini harus lebih tinggi dari adaptor yang akan kita ukur disini hanya ada 2 volt sedangkan yang akan kita ukur adalah 10 volt jadi kita ukur di 20 volt ini dia nah ternyata si adaptor ini adalah 15,5 volt jadi lebih ya dari 10 volt walaupun tulisan di body adaptor tersebut adalah 10 volt 1 ampere ini ada 15,5 volt jadi mungkin tujuannya supaya pada saat ada beban dia ada stabil di 10 volt atau 11 volt seperti itu kalau listriknya turun karena adaptor pasti turun kalau terbalik seperti ini pengukurannya teman-teman angkanya akan begini akan timbul minus di kiri ini gak boleh terbalik jadi harus seperti ini kalau di analog bahaya jarunya bisa mentok dan bisa rusak seperti itu kira-kira oke sekarang saya punya 2 buah baterai ini yang sudah digandeng di seri ya jadi 3 volt 1,5 ditambah 1,5 sama dengan 3 volt apakah masih ada 3 volt disini saya bilang tadi disini saya paling terkecil 200 mili ampere eh 200 mili volt disini ada 2 volt sedangkan yang akan kita ukur adalah 3 volt jadi tetap harus di atas yang akan kita ukur jadi harus dimain di 20 volt karena saya hanya punya 20 volt disini oke kita ukur ya ini plus minus plus minus nah ini ini nilainya 2,94 2,95 masih normal ya beda sedikit jadi walaupun kurang dari 3 volt masih normal oke kalau kita pindah ke 200 volt bagaimana pasti ada 0 di depannya tuh sekitar 0, nah yang dibaca di sebelah kanan 2,8 volt kalau disini 2,94 2,95 volt nah kira-kira seperti itu teman-teman jangan sampai teman-teman salah memposisikan tester yang akhirnya merusak tester digital teman-teman yang baru beli ya ini kalau mau mengukur adapter juga sama ya power supply dari trafo yang kita punya kalau teman-teman mau mengukur trafo kita posisikan karena disini harus di atasnya ya AC ya kalau trafo itu masih AC ya belum DC harus mengukur di AC nah misalnya CT kalau CT dari ujung CT misalnya ke 18 volt ada 2 ya CT 18 volt 18 volt jadi CT diukur sama 18 volt diukur itu akan nilainya sekitar 18 volt kalau memang lebih mungkin akan drop nanti pada saat ada pemakaian kalau tidak pakai CT misalnya 18 volt 18 volt nah jumlahnya jadi 2 kali jadi 36 volt ya karena disini saya titiknya ada 200 dan 600 volt aja AC ya nah ini teman-teman bisa gunakan yang 200 volt walaupun ini mengukur 30 volt teman-teman bisa gunakan yang 200 volt jadi harus di atas tegangan yang kita ukur gitu ya oke itu saja teman-teman nah setelah pakai kiprok setelah pakai dioda teman-teman posisikannya di DC ya tadi misalnya 50 volt atau 30 volt setelah pakai elko teman-teman gunakan juga di atas tegangan yang akan diukur sama saya pilih paling di 200 volt karena yang kalau diukur di 20 volt yang 30 volt tidak bakalan kuat disininya tesernya juga bisa rusak ya oke itu saja teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati